Kembali berdialog, saya kembali ke Mas Okta. Mas Okta, kita juga mendengar bahwa ada saksi Teguh kemudian Pramudia yang belakangan ini disebutkan mencabut BAP, betul ya? Iya, betul. Anda bisa jelaskan kepada kami, apa dasarnya keterangan yang disampaikan 8 tahun silam berbeda dengan apa yang disampaikan hari-hari ini? Keterangan si Teguh itu sama halnya dengan keterangan si Kavi. Pada waktu itu jam 9, dia mengaku, suruh mengaku, bukan masalah mengaku, emang dia dibuat di BAP waktu tahun 2016 itu, bahwa dia itu harus pulang ke rumah. Soalnya kan dia ditetapkan oleh polisi. Karena kalau emang, kan Pak Mas Rina nggak ngebukain pintu. Nah, lalu dia lah buat, buatlah dia lah, apa namanya, keterangan tersebut. Oke, dan Anda malah tetap pada keterangan Anda dari awal sampai akhir bahwa mengidap bersama-sama dengan termasuk Teguh dan Pramudia malam itu? Iya, betul. Oke. Saya ke... Okta, ya saya ingin bertanya dulu. Apakah kamu mengenal yang namanya dengan Teguh Wijaya? Kenal. Kenal ya? Oke. Kamu pernah dimintai keterangan sebagai saksi di pengadilan, tidak? Waktu itu masih di bawah umur, Pak. Jadi kamu nggak pernah dimintai keterangan di pengadilan di bawah sumpah, ya? Karena 15 tahun waktu itu. Iya, karena 15 tahun. Karena memang saudara di bawah 15 tahun, sehingga tidak dimintai keterangan di bawah sumpah. Artinya apa, Anda mau mengarah kemana? Artinya begini, keterangan daripada Teguh Wijaya ini saya lihat konsisten di persidangan. Kalau BAP, sah-sah aja dia cabut. Tetapi kalau putusan pengadilan itu nggak bisa dicabut, Pak. Karena itu sudah menjadi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Apa yang ia berikan di muka pengadilan dan telah disumpah, di situ dia tidak ada mengatakan mencabut BAP di pengadilan. Dan dia menerangkan sesuai dengan yang ia ketahui di muka persidangan. Nah, di mana sih saya jelas? Saya baca aja nih, Bunga Pram, ya. Jadi berkelir. Ini keterangan dari Teguh Wijaya. Saya bacakan ya. Bahwa terkait dari kejadian pengeroyokan dan pemerkosaan terhadap dua korban, sempat ada keluarga dari Terdakwa Sudirman, Terdakwa Eka Sandi, Saksi Eko, Terdakwa Hadi, Terdakwa Suprianto, dan pengacaranya yang diperkirakan ada satu orang laki-laki meminta bantuan saksi untuk menerangkan yang saksi tidak ketahui faktanya, yang mana pada saat itu saksi disuruh merekayasa cerita atau kejadian. Dalam kurung, ya. Ini ada yang minta di sini dalam keterangan dia di putusan halaman 56. Agar saya mengaku, ya, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2016, jam 21.00 WIB, sampai dengan jam 23.00 WIB, acara bakar-bakaran ayam bersama Terdakwa Sudirman, Terdakwa Eka Sandi, Saudara Eko, Hadi, Suprianto, dan lain-lain. Dan waktu itu, dan setelah itu tidur di rumah kontrakan Saudara Kaki sampai dengan pagi hari, itu permintaan dari mereka, gitu loh. Dan waktu itu, tunggu dulu, saya baca dalam semuanya. Dan waktu itu, bapaknya Saudara Eko mau ngasih amplop yang berisikan uang akan tetapi pada saat itu saya menolaknya. Itu keterangan dia dalam putusan loh, saya bacakan ini. Oke, apa komentar Anda Pak Iyan Uta Barat? Karena Anda, saya dengar kuasa hukum dari Pramudia dan Teguh juga. Oke, apa yang disampaikan oleh Bung Fitra itu adalah merupakan materi laporan kami terhadap kebohongan yang dilakukan oleh Abdul Paslen. Oleh karena itu, kita tunggu saja Mabes Polri untuk memproses laporan ini, sehingga nanti kebenaran lah yang akan terungkap. Bungian, ini keterangannya Teguh, Bungian, yang saya bacakan tadi. Ini bukannya keterangan Paslen tadi yang disampaikan atau sesaksian Teguh. Teguh juga menerangkan bahwasannya dia datang untuk bilang tidur di rumahnya kapi gitu loh. Ya, silakan aja Bung Fitra. Bukan, ini keterangan yang dikukusan. Kita sudah masuk kepada materi laporan yang kita ajukan ke Mabes Polri. Nanti silakan saja. Iya. Kalau Pak Abdul Paslen merata. Bukan, kita bukan masalah silakan, kita luruskan dulu di sini. Artinya, kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada masyarakat siapa yang benar dalam kasus ini. Oke, bergantian. Silakan. Ya. Ya, jadi bagi kami, kami tetap percaya kepada keterangan yang disampaikan oleh klien kami. Oke. Nah, namun makanya kami mengajak Pak Abdul Paslen untuk menguji ini melalui proses hukum. Itu saja, Bung Fitra. Kita nggak usah. Anda siap dilaporkan balik atas kesaksian yang diragukan tadi? Sudah dilaporkan pada tanggal 25 Juni. Ya, yang lalu. Siap dilaporkan balik, maksudnya? Kita sudah dengar laporannya. Kesaksian Kavi yang mengaku tidak tidur bareng dengan para terpidana. Ini klien dia sendiri. Oke, kita sudah tahu laporannya. Maksud saya Pak Ian Nuta Barat. Tapi, kan disebutkan tadi oleh Bung Fitra dan kawan-kawan yang jadi kuasa hukumnya Pak Paslen dan juga kuasa hukumnya Kavi akan melaporkan balik. Iya. Boleh dong. Siap dengan itu. Siap, siap. Kita siap. Kita juga punya bukti-bukti pendukung apa yang kami laporkan. Artinya jangan juga dilarang gitu loh. Karena kita punya hak hukum juga setiap warga negara, seperti itu. Oke, dan saya ke Bang Tony. Bang Tony, bagaimana Anda mengikuti ini sehingga pada akhirnya Anda memastikan bahwa Pegi Setiawan, lagi-lagi saya sudah tanyakan juga ke Pak Paslen, dia tidak mengenali wajah Pegi Setiawan. Kemudian juga dia sebutkan bahwa Pegi Setiawan bukanlah warga di sana. Ya, baguslah kalau Pak Abdul Paslen itu memang tidak mengenali wajahnya, ya Pak Pegi Setiawan, ya. Kemudian memang tidak terlibat Pegi Setiawan ini berada di Bandung, ya, pada saat kejadian. Jadi, mau dibuktikan dengan cara apa, mau saksi-saksi, mau alat bukti yang scientific evidence, justru saya sangat mendukung nanti langkah-langkah penyidik Bares Krim Polri yang sekarang sedang mengasistensi penyidik Polda Jawa Barat. Karena menurut Pakai Bares Krim itu, kasus ini masih ditangani Polda Jawa Barat. Hanya saja, Bares Krim ini mengasistensi. Dan satu lagi yang saya apresiasi kepada Bapak Kabai Bares Krim, ya, bahwa penyidikan, evaluasi kinerja penyidik dan penyidikan penyelidikan ini, ya, itu tidak fokus ke Pegi Setiawan. Melainkan, menyelidiki dari nol, ingin mengungkap alat bukti yang scientific. Dari alat bukti yang diungkap secara scientific, itulah nanti kemudian ditindaklanjuti, ya, untuk mengungkap kebenarannya bagaimana. Itu juga menarik, karena Komjen Wahyu Idada, untuk pertama kalinya angkat bicara, kasus ini, sebagai Kabar Es Krim yang menyebutkan bahwa tidak boleh serta-merta untuk menersanggakan seorang tanpa alat bukti. Betul, jadi jangan memaksakan, kan, kata Kabar Es Krim itu, kan, tidak boleh memaksakan seseorang menjadi tersangka. Makanya, mau menggali bukti yang scientific, yang nanti kemudian tidak dapat dibantah, seperti yang sekarang ini, kan, mudah dibantah. Ada satu hal yang menarik, ketika Pegi Setiawan ini dikaitkan lagi dan lagi, dan disinggung mengenai tattoo. Anda masalah nggak kalau saya singgung nanti itu? Tidak ada masalah. Anda masalah kalau saya tanyakan itu. Tidak, tidak. Pegi, ini kaitannya dengan ramai apa yang disampaikan oleh praktis hukum Rasman yang mempertanyakan tattoo Anda. Saya akan kembali saat lagi dengan pertanyaan itu untuk Anda. Terima kasih.